Apakah kamu akan tetap setia sama aku, meskipun kamu tidak terima apa-apa dari aku? Mari kita lihat ayub, ayub 1, ayat 8-12, kita baca sama-sama. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan, iblis menjama segala yang dimiliki ayub. Kadang-kadang kita kalau baca ayat ini kita kayak gini, kok Tuhan sadis sih? Yesus ngajarin kita jauhkanlah kami dari segala pencobaan, tapi Tuhan kenapa ngijinin ayub dicobai? Karena ini, karena Tuhan ingin melihat apakah ayub tetap setia sama Tuhan meskipun ayub harus kehilangan segala yang dia miliki. Karena seringkali semua yang kita miliki, semua berkat Tuhan menjadi jauh lebih penting daripada pengenalan kita kan Tuhan. Tuhan menjadi tidak begitu berarti ketika orang kaya, sehat, rumah tangga bahagia, anak-anak nurut. Mari akui sejujurnya, waktu hidup kita baik-baik saja, kita mulai tidak getol cari Tuhan. Setuju ngangguk-ngangguk? Yang mengakui bahwa proses dalam hidupmu, yang menyadarkan kamu bahwa kamu butuh Tuhan, angkat tangan. Setuju, sepakat. Tuhan sebenarnya sangat rindu untuk menguji kita. Dia pengen tahu ini, apakah kamu akan tetap setia sama aku meskipun kamu tidak terima apa-apa dari aku. Dalam pernikahan, kita sebagai perempuan akan diuji ketika kita ada di bawah. Setuju? Ketika suami kita tidak bisa kasih kita apa-apa. Tapi di hidup saya malah kebalik, saya pernah berpikir begini. Suatu hari, saya sempat berpikir dan merenung. Apakah suami saya akan tetap mengasihi saya, kalau saya tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau saya sakit dan saya tidak berdaya, apakah tetap suami saya mengasihi saya, kalau saya tidak berdaya. Kenapa saya punya kekhawatiran itu? Karena saya merasa Jojo itu suka punya istri yang berkarya. Dia tidak suka isteri rumah, tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda tipe perempuan yang cuma tahu di rumah, boro-boro ngurus anak karena ada suster. Anda cuma tahu pesta-pesta, makan-makan, sosialita, traveling, Anda tidak cocok. Anda bukan tipe istri suami saya. Suami saya tidak suka saya menganggur. Saya tiduran di tempat tidur nonton Netflix saja, dia langsung komentar. Enak banget hidupmu. Aku sudah kerja keras loh. Dan satu-satunya saya punya waktu, rebah-rebah nonton Netflix cuma Senin malam. Selebihnya tidak pernah, tidak ada waktu. Bukannya dia tidak cinta sama saya, tapi dia tidak suka tipe perempuan yang cuma leha-leha hidupnya. Oh my God, ada istri-istri yang tidak melakukan apa-apa. Itu suaminya pada putus asa ngomong sama saya. Istri saya itu tidak bikin apa-apa, tahu tidak Ci? Makan, tidur, nonton, dakor, ngurus anjing, shopping, makan, pulang, tidur. Tidur, tidak ngapain-ngapain Ci. Dalam hatiku, aku mengerti kue gelem bocumu kaya oku, bahasa Indonesia-nya. Aku mengerti perasaannya bahwa kamu ingin istrimu berkarya seperti saya gitu loh. Tapi kan dia perempuan beda. Kalau Anda bisa mencukupi semuanya, ya istrimu tidak ngapa-ngapain. Kan gitu. Tapi kebetulan Jojo menikah sama perempuan yang tidak bisa diem. Nah, yang punya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi, saya pernah memikirkan, Jojo tetap sayang tidak sama saya kalau saya tidak bisa apa-apa. Tidak usah jawab hari ini. Jujur saja. Pernah tidak Anda mikir begitu? Kalau aku orang ayu meneh, bocuku teres no karo aku orang ya. Wih, sadis banget. Aku dari kurus sampai gendut dia tetap sayang loh. Iya. Jadi, perempuan itu khawatir kalau dia tambah tua, kira-kira suaminya tetap cinta enggak? Kalau suaminya tetap setia, tetap bilang, kamu tetap ayu loh. Meskipun kamu bestue, gitu ya. Langsung kita nyanyi. Ternyata aku makin cinta, cinta karojojo. Gitu kan? Kita langsung nyanyi. Kenapa? Karena kita tahu suami saya tetap sayang sama saya meskipun saya makin tua. Kenapa perempuan-perempuan mencapai usia di atas 40, apalagi mendekati menopos. Mulai insecure. Mulai perhatikan penampilan, mulai dandan, mulai tarik mukanya. Mulai dibotok-botok. Sampai ngerenyit pun enggak ketok. Udah enggak bisa kalau saya masih asli semua nih. Ada yang mau 40-an udah kerut-kerut semua. Kenapa tuh? Kasih itu minyak sayur. Minyak kelapa. VCO. Ampuh itu. Pakai bobo. Kenapa kok lebih kecil dari saya? Saya umur 35-40 mukanya udah keriput semua. Saya masih kenceng loh. Makanya sering doa. Amen. Dengar. Kita akan merasa depresi. Depresi. Kalau memikirkan orang-orang di sekeliling kita hanya baik sama kita karena punya kepentingan. Depresi enggak kira-kira? Coba mikir. Kalau Anda enggak punya apa-apa. Orang-orang yang tukang cari muka di sekitar Anda itu masih baik enggak sama Anda? Coba Anda enggak bisa kasih apa-apa sama mereka? Mereka masih baik enggak sama Anda? Depresi enggak mikirin itu? Depresi. Kenapa? Karena kita manusia aja butuh hubungan yang tulus bukan modus. Orang-orang yang mengasihi kita apa adanya. Pasangan yang mengasihi dan setia sama kita dalam suka maupun duka. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu enggak mau. Tuhan itu lelah. Ketika yang kamu harapkan cuma berkat, berkat, berkat. Pemakaian, pemakaian, pemakaian. Kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Tuhan pengen lihat gini. Kalau kamu kehilangan segalanya. Apakah hanya aku yang kamu mau? Makanya lagu yang selain kau tiada yang lain. Itu keren. Bener enggak Tuhan satu-satunya yang kita inginkan? Tuhan itu ingin kita belajar. Setia sama Tuhan. Dalam suka maupun duka. Walaupun proyekmu enggak gol. Tendermu enggak gol. Walaupun rumah tanggamu hancur-belancur. Anak-anakmu enggak nurut. Doamu enggak dijawab-jawab. Udah doa minta keturunan enggak dikasih-kasih. Kalaupun kamu harus sakit. Masih bisa enggak bilang? Selain kau, tiada yang lain. Hanya Tuhan. 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 Tuhan.